Halo guys! Salah satu hal penting dalam organisasi adalah bagaimana cara seorang leader memimpin sebuah organisasi. Sebab, baik tidaknya kepemimpinan akan berdampak terhadap optimalisasi pencapaian visi dan misi dari organisasi tersebut. So, in this video akan kami tampilkan simple tips how to be a good leader in your company or your organization. Don't forget to comment below and keep watching this video. Salah sayang! Sebagian orang ada yang terlahir sebagai pemimpin alami, sehingga sangat mudah untuk beradaptasi terhadap semua situasi yang terjadi. Namun, tidak menutup kemungkinan hal tersebut juga bisa dilakukan oleh mereka yang mau belajar tentang kepemimpinan atau memanage suatu kelompok. Well, di video kali ini, gue akan berbagi tips yang cukup simple untuk diimplementasikan ketika kalian sedang atau akan menjadi seorang pemimpin. Tapi, jangan lupa ya, kalau setiap orang adalah pemimpin minimal untuk dirinya sendiri. Gue mau ngasih saran ke kalian bahwa setiap kita diberikan suatu kekuatan unik yang namanya kekuatan memperbaiki, artinya adalah mungkin dulu, kemarin, atau beberapa jam yang lalu ketika kalian memimpin orang lain atau diri sendiri. Kalian sempat berbuat salah atau bahkan sering banget salah? Well, ternyata itu sangat normal, asalkan kalian tidak menyerah untuk memperbaiki diri. Sekarang, saatnya nih, kita sama-sama belajar gimana sih cara menjadi seorang good leader. Satu, build the trust atau bangun kepercayaan. Langkah pertama yang menurut gue cukup krusial adalah membangun kepercayaan di organisasi kalian. Ini emang terdengar cukup simpel sih, namun ternyata sulit banget buat diterapkan. Dari sini, kalian yang merupakan calon atau sudah jadi pimpinan harus percaya tim kalian. Artinya adalah ketika suatu job ingin di-handle atau kalian yang memberi tanggungan terhadap mereka, maka rasa percaya kalian harus 100% atau kalian udah nggak ragu lagi sama mereka. Meskipun di job itu mereka biasanya setengah-setengah, namun poin pentingnya adalah you believe your team 100%. Dua, open-minded and give a feedback. Poin kedua adalah ya mungkin gue pikir ini juga cukup sulit, yaitu open-minded. Di garasi episode yang sudah lewat, udah dibahas nih betapa pentingnya bersikap open-minded. Yang secara kasar, open-minded itu bermakna kalian as a leader nggak hanya menyorot ide atau pendapat kalian, tapi kalian juga terbuka atau menerima saran dari tim kalian. Dan yang perlu diketahui adalah ketika suatu ide atau pendapat disuarakan, baik itu oleh kalian sendiri as a leader atau tim kalian, maka seanggaknya kalian harus bisa memberikan feedback. Yang gunanya adalah selain untuk mengkritisi ide tersebut, juga bisa melihat kerealistisan dari ide atau pendapat tersebut. Tiga, leverage your team atau berdayakan tim Anda. Mimpin yang baik itu nggak bekerja seorang diri, teman-teman. Namun, mereka bener-bener memberdayakan tim mereka semaksimal mungkin. Seperti yang udah gue sebut di poin pertama, bahwa ternyata kalian cuma naruh kepercayaan sama tim kalian. Namun, kalian nggak mau memberdayakan mereka, yaitu sama aja dengan kalian nggak percaya sama mereka. So, memberdayakan tim bukan berarti kalian nggak mampu ngelakuin itu, tapi kalian emang udah naruh kepercayaan lebih pada tim kalian. Yang keempat, you are the role model atau kalian adalah role model tim kalian. Well, yang satu ini mungkin terdengar sedikit berat ya, namun as a leader memang dituntut untuk punya pengalaman yang lebih dan kalaupun tidak demikian, maka seenggaknya kalian harus bisa memengaruhi atau menciptakan suatu hal baik yang bisa mereka tiru atau teropkan. Yang kelima, be confident when you take decision atau percaya diri saat mengambil keputusan. Nah, mungkin poin yang satu ini agak terdengar bertentangan dengan poin dua yang udah gue sebutin tadi nih. Terkadang, ada situasi yang benar-benar menuntut seorang pemimpin itu mengambil keputusan dengan cepat, artinya adalah ketika terdapat suatu masalah yang membutuhkan solusi cepat dan atau tepat, maka as a leader, kalian harus yakin terhadap keputusan itu. Meskipun tanpa melalui diskusi dengan tim kalian. Dan ini bukan berarti kalian gak open-minded, namun malah ini suatu keharusan yang mana ketika masalah ini depending akan menimbulkan masalah lainnya. Yang keenam, have mentors. Nah, step terakhir yang mungkin gue pikir kalian juga udah tahu itu punya mentor atau role model sendiri. As a leader, bukan berarti kalian itu jago semuanya ya teman-teman, namun juga harus punya role model atau mentor sendiri yang gunanya adalah saat kalian berada di situasi sulit, seperti yang udah gue sebut di poin empat. Maka, kalian bisa mengambil teknik atau strategi dari pengalaman mentor atau role model kalian. Oke guys, gue pikir itu dulu dari gue. Thank you udah nonton ini sampai akhir and stay safe and healthy. Gue Rahadiyan Wichaksono. See you! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax